Halo selamat sore pemirsa roky teknisi saya punya harddisk dua tera dan ini hadis tiga setengah in eh anggap saja harddisk dua setengah in juga sama harddisk external ya dan ini saya ingin buat jadi harddisk master untuk kopian game ps4 hand caranya bagaimana simak nah oke ini harddisk saya yang dua tera kita masuk ke dismanagement jadi dismanagement ini harddisk saya tarik kita klik kanan delete volume yes sudah kita buat ke convert to GPT disk ingat ya convert to GPT disk udah udah bener conflict to GPT karena kalau convert to MPR itu untuk PS3 udah benar tanya simple volume next 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 finish Hai kenapa kok harus pakai convert to GPT supaya bisa terbaca karena pakainya expert nanti nah ini kita format dulu formatnya pakaian expert duke ntfs dulu plus Oke sudah cukup plus masuk lagi supaya benar-benar dipastikan Hai dipastikan bersih kita format baru kemudian kita format expat ya 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 saya close kita masuk kita cek propertis expert dan GPT ya kalau anda pakai MBR kemudian expat nanti kalau kebaca di Windows 7 atau 8 kemungkinan tidak terbaca nah banyak kasus seperti itu seharusnya GPT dan expat seperti itu ya kemudian cara copy nya gimana Oke simak saya colokin harddisk nya dulu nah ini harddisk master dari saya dan saya ingin copy dari F ke E satu saja ini e-football hapas kalau CPU Anda core i3 ke atas satannya sata 3 kecepatannya bisa seperti ini bisa cepat sekali saya potong dulu sampai selesai nanti nah ini sudah selesai ya kawan-kawan caranya seperti itu pertama GPT setelah itu XFAT kalau PS3 MBR lalu FAT32 oke terima kasih semoga bermanfaat salam sukses selalu mohon dukung subscribe Rocky Teknis XFAT